Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Sebelum mulai pelajaran, susah penasaran nih Gimana sih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga liburan yang kemarin ada liburan yang bermanfaat ya Kita awal pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan dimulai dengan materi kemagnetan dan pemanfaatannya Pada bab ini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari Yang pertama, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan Yang kedua, teori dasar kemagnetan Dan terakhir, kemagnetan dalam produk teknologi Sembari menonton video ini, jangan lupa juga untuk menyimak buku LKS dan paketnya ya Kakak-kakak kita langsung saja ke poin yang pertama Yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan Yang perlu kalian ketahui bahwa kehidupan makhluk hidup di bumi Itu sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi Dimana medan magnet bumi itu adalah daerah di sekitar bumi Yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi Dan sebagian besar hewan itu ternyata memanfaatkan medan magnet bumi Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya Lalu, pertanyaannya adalah Hewan apa saja sih yang memanfaatkan medan magnet itu sendiri Untuk melangsungkan kehidupannya Satu lagi yang pentingnya itu Medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi Mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh Dan yang pertama Hewan yang memanfaatkan medan magnet yaitu yang pertama Migrasi burung Beberapa jenis burung Misalnya burung elang dan burung layang-layang Itu melakukan migrasi pada tiap musim tertentu Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya Untuk menciptakan peta navigasi Dengan memanfaatkan medan magnet bumi Berbicara masalah burung Pernah gak sih kakak-kakak menonton film zaman dahulu Yang mana mereka berkomunikasi menggunakan surat Dan dengan bantuan dari burung merpati Karena memang alat komunikasi pada saat itu Memang belum secanggih sekarang Dan pertanyaan pentingnya adalah Gimana sih cara merpati tersebut mengetahui jalan pulang Nah ternyata Merpati memanfaatkan medan magnet bumi Sebagai penunjuk arah pulang Hal ini ditunjukkan karena Adanya penelitian comel pada tahun 1974 Yang memasang medan magnet di kepala burung merpati Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya Burung merpati tersebut Tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang Lalu kenapa sih pemasangan medan magnet ini Pada kepala burung justru menyebabkan burung tersesat Tugas kakak-kakak sekalian adalah Mencari literatur Baik itu dari buku Atau dari internet Apa penyebabnya burung tersebut malah tersesat Ketika kalian mencari itu di internet Sertakan link dan penulisnya Dikumpulkan nanti jam 4 sore Maksimal ya Baik yang kedua ada migrasi ikan salmon Pernah denger ikan salmon kan? Atau mungkin justru udah pernah makan? Nah ikan salmon ini ternyata memiliki kemampuan Untuk kembali lagi ke aliran sungai air tawar Tempat awal mereka menetas dan tumbuh Setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan Dan yang terakhir adalah Migrasi lobster duri Lobster ini merupakan jenis lobster air laut Yang melakukan migrasi Seorang ilmuwan Kenneth Lohman Itu pernah meneliti kemampuan lobster duri Untuk mendeteksi medan magnet Dengan cara meletakkan lobster duri Kedalam bak air Yang dapat diatur medan magnetnya Ternyata setiap kali medan magnet diubah Lobster duri tersebut akan menyesuaikan diri Untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi Untuk memandu migrasi yang dilakukan Dari lepas pantai Florida Menuju lautan lepas yang lebih hangat Dan tenang di setiap akhir musim gugur Untuk hewan-hewan lain yang memanfaatkan Medan magnet untuk kelangsungan hidupnya Bisa kakak-kakak baca Di buku paket LKS maupun kalian search Di internet Poin penting yang kedua Yang akan kita pelajari Adalah teori dasar kemagnetan Nah kakak-kakak Bersyukurlah kita Yang hidup di abad ke-21 Dengan segala macam Perkembangan teknologi yang sangat pesat Perkembangan peradaban manusia Tidak lepas dari penemuan magnet Mulai dari speaker Telepon Televisi Berumah Dan berbagai macam peralatan Yang biasa kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Memanfaatkan medan magnet Sebagai komponen utamanya Akan tetapi Tahu gak sih kita Atau Kalian semua Apa medan magnet itu sendiri Magnet pertama kali ditemukan Di suatu daerah Di Asia kecil Yang bernama Magnesia Oleh orang Yunani kuno Ya sekitar 2000 tahun yang lalu Bentuknya itu berupa Batu hitam Yang mempunyai sifat Dapat menarik Benda Metalis Seperti potongan besi Dan baja kecil Magnet sebenarnya itu Ada macam-macam Secara umum Ada dua jenis magnet Berdasarkan asal Dan cara membuatnya Yaitu Magnet alam Dan magnet buatan Sementara magnet buatan Juga dibagi lagi Menjadi magnet permanen Dan tidak tetap Serta berbagai bentuk Magnet buatan lainnya Ada banyak sekali Bentuk magnet buatan Seperti Magnet jarum Silinder Batang Magnet U Magnet lingkaran Dan sebagainya Bahan-bahan magnetik Dan non-magnetik Kakak-kakak Gaya tarik magnet Dinamakan gaya magnet Tapi Tidak semua bahan penyusun Benda dapat Ditarik oleh magnet Berdasarkan jenis Benda yang dapat Ditarik magnet Dibedakan menjadi Dua jenis Yaitu Bahan magnetik Dan non-magnetik Yang pertama Yang akan kita bahas Adalah bahan Non-magnetik Dimana Bahan non-magnetik Ini adalah Bahan yang tidak dapat Ditarik oleh magnet Contohnya Seperti Kertas Plastik Kayu Dan Bahan non-logam Yang lain Kemudian Ada juga yang namanya Bahan magnetik Dimana Bahan magnetik Ini adalah Bahan yang dapat Menarik Bahan lain Berdasarkan Kuat lemahnya Gaya tarik magnet Bahan magnetik Dapat dibedakan Menjadi Tiga jenis Yaitu Ferromagnetik Paramagnetik Dan Diamagnetik Untuk yang pertama Ada bahan Ferromagnetik Yang mana Bahan ferromagnetik Ini adalah Bahan yang ditarik Kuat oleh magnet Contohnya Ada besi Baja nikel Dan kobalt Kemudian Yang kedua Ada paramagnetik Yang merupakan Bahan yang ditarik Lemah oleh magnet Contohnya Ada aluminium Magnesium Platina Sulfat Garam Dan natrium Dan terakhir Ada diamagnetik Yang bahannya Sedikit mengalami Tolakan magnet Contohnya Ada emas Tembaga Seng Perak Dan sebagainya Magnet itu Selalu punya Dua ujung Bagian ujung Magnet yang menunjuk Ke arah utara Itu disebut Kutub utara Sedangkan Yang menunjuk Ke arah selatan Itu disebut Dengan kutub selatan Kedua kutub magnet Tersebut Memiliki sifat yang khas Jika kutub-kutub Berbeda jenis Didekatkan Kutub utara Dan selatan Kedua kutub tersebut Akan tarik Menarik Dan Jika kutub-kutub Yang senama Didekatkan Misalnya Kutub utara Dan Kutub utara Atau selatan Dan selatan Kutub tersebut Akan saling tolak Menolak Cara membuat Magnet Magnet itu sendiri Dibuat dari Bahan ferromagnetik Seperti besi Dan baja Tetapi Ada perbedaan Antara besi Dan baja Besi Lebih mudah Dibuat menjadi Magnet Tetapi Sifat Kemagnetannya Mudah Hilang Beda cerita Dengan baja Baja itu Lebih susah Dibuat menjadi Magnet Tapi Kemagnetannya Akan Permanen Hal tersebut Dikarenakan Susunan Magnet elementer Pada besi Berbeda Dengan baja Magnet elementer Ini sendiri Adalah Magnet-magnet Kecil Yang ada Di dalam Suatu bahan Benda Magnetik Memiliki Susunan Magnet Elementer Yang teratur Adapun Benda Non-magnetik Memiliki Susunan Magnet Elementer Yang tidak Teratur Baja dan Besi Dapat Dijadikan Magnet Dengan Cara Menginduksi Atau Mendekatkannya Dengan Magnet Selama Beberapa Waktu Coba Perhatikan Gambar Yang tersedia Sifat Magnet Menunjukkan Bahwa Magnet Akan Tarik Menarik Jika Kutub Yang Berbeda Didekatkan Dan Sebaliknya Akan Tolak Menolak Jika Kutub Yang Sama Didekatkan Sehingga Ujung B Akan Menjadi Kutub Utara Dan Ujung A Akan Menjadi Kutub Selatan Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Ujung Besi Atau Baja Yang Berdekatan Dengan Kutub Magnet Batang Akan Memiliki Kutub Yang Berlawanan Dengan Paku Di Sekelilingnya Kemudian Ujung Ujung Kawat Tersebut Dihubungkan Dengan Baterai Sehingga Arusnya Mengalir Melalui Lilitan Kawat Tadi Nah Magnet Yang Dihasilkan Tersebut Disebut Dengan Elektromagnet Dengan Cara Ini Gaya Magnet Yang Dihasilkan Makin Besar Seiring Besarnya Arus Listrik Yang Diberikan Tapi Magnet Yang Dihasilkan Hanya Bersifat Sementara Karena Sifat Kemagnet Selain Dibuat Magnet Juga Bisa Dihilangkan Sifat Kemagnet Dengan Cara Dipanaskan Dipukul Pukul Dan Dialiri Arus Listrik Bolak Balik Magnet Yang Mengalami Pemanasan Dan Pemukulan Akan Menyebabkan Perubahan Susunan Magnet Elementernya Akibat Pemanasan Dan Pemukulan Magnet Elementer Menjadi Tidak Teratur Dan Tidak Searah Pemanasan Arus AC Atau Arus Balik Menyebabkan Arah Arus Listrik Yang Selalu Berubah Perubahan Arah Arus Listrik Mempengaruhi Letak Dan Arah Magnet Elementer Apabila Letak Dan Arah Magnet Elementer Berubah Sifat Kemagnetannya Pun Akan Hilang Gejala Elektromagnet Sering Sekali Digunakan Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari Salah Satu Contohnya Yaitu Bell Listrik Sederhana Silahkan Perhatikan Skema Rangkaian Bell Listrik Yang Ada Pada Gambar Dan Bagaimana Cara Kerja Bell Listrik Ini Pada Saat Tombol Bell Listrik Itu Ditekan Rangkaian Arus Menjadi Tertutup Dan Arus Mengalir Pada Kumparan Aliran Arus Listrik Pada Kumparan Ini Mengakibatkan Besi Di Dalamnya Menjadi Elektromagnet Yang Mampu Menggerakkan Lengan Pemukul Untuk Memukul Bell Sehingga Bell Tersebut Bergunyi Pada Saat Pemukul Mengenai Bell Aliran Listrik Terputus Sehingga Sifat Elektromagnet Besi Menjadi Hilang Akibatnya Pemukul Kembali Ketempat Semula Demikian Seterusnya Sehingga Bell Berdering Dan Contoh Lainnya Yaitu Telepon Kabel Nah Saat Menggunakan Telepon Seseorang Atau Kita Sendiri Akan Menerima Pesan Atau Mendengar Pembicaraan Seseorang Sekaligus Mengirim Pesan Atau Kita Membalas Apa Yang Dibicarakan Oleh Seseorang Diseberang Prinsip Kerja Telepon Ini Pada Dasarnya Mengubah Energi Listrik Menjadi Energi Bunyi Pada Saat Ada Pembicaraan Kuat Arus Listrik Yang Mengalir Pada Rangkaian Telepon Berubah Sehingga Menimbulkan Efek Elektromagnet Yang Kekuatannya Berubah Dan Mampu Menggetarkan Diafragma Besi Lentur Pada Speaker Telepon Getaran Pada Speaker Inilah Yang Akhirnya Menggetarkan Udara Di Sekitarnya Dan Memberikan Efek Dengar Bagi Telinga Kita Dan Contoh Terakhir Penarapan Elektromagnet Dalam Kehidupan Sehari Hari Yaitu Sakelar Yang Sudah Sangat Tidak Asing Di Telinga Kita Dan Sudah Pasti Ada Di Setiap Rumah Dimana Sakelar Ini Berfungsi Untuk Memutus Dan Menghubungkan Arus Listrik Pada Rangkaian Listrik Nah Khusus Untuk Bentuk Sakelar Seperti Yang Ada Pada Gambar Paling Bawah Mulai Bekerja Ketika Sakelar Membentuk Rangkaian Tertutup Lilitan Kawat Akan Berfungsi Sebagai Elektromagnet Yang Menarik Ujung Besi Ke Bawah Setelah Besi Tertarik Ke Bawah Ujung Besi Lainnya Akan Menyimpang Ke Kanan Dan Ketika Arus Mengalir Maka Beban Atau Lampu Atau Alat Elektronik Lainnya Akan Menyala Baiklah Itu dia Tadi Materi Kita Pada Pertemuan Pertama Kita Di Semester Ini Semoga Materinya Bisa Dipahami Dan Dimengerti Jangan Lupa Untuk Tetap Aktif Di Semua Mata Pelajaran Yang Ada Hus Untuk KKKK Kelas Sembilan Kita Akhiri Pelajaran Kita Pada Hari Ini Dengan Sama Baca Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya